Ya guys kembali lagi channel saya Amarskanal Oke guys di video kali ini kita cuma akan review 4 buruk rokok guys Karena buruk rokok saya yang belum saya review selain yang akan saya review kali ini Tiga lembat guys Oke gak apa-apa guys Mungkin suatu saat bisa menemukan lagi Oke guys Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk Oke guys untuk buruk yang pertama ini mungkin sudah kita review Tapi ini tampilannya beda guys saya dapat tampilannya baru ini guys Nah ini dia Ini tuh yang sudah saya review tuh yang ini Terus ini baru saya gunting Baru gunting tadi Ini sama-sama jambunya guys Tapi ini pakai nama Guava Kalau ini pakai nama jambu langsung guys Sama kan motifnya cuma beda ini Kota-kota ini seperti Tapi tetap tepat S-Bolt guys Beres-beres mesin ini mungkin Depan-depan ya ini Sama ini Hanya Entah kenapa Begini Mungkin Ada yang tahu Ini Memang keluaran terbaru Atau Memang ada dua Varian atau jenis Comment untuk kolom komentar oke lanjut guys sebelum lanjut ini sama ya guys depan dan belakangnya gak ada perbedaan lanjut guys ini buruknya warna-warna hitam guys yang pertama ada HND ini bentukannya ini yang garisnya seperti ini sedikit seperti gantung tapi agak ada variannya ini dari cuma dari Indonesia saja saya dapatnya sudah enggak ada pita-pita kayaknya entah ini buruk ilegal atau gimana saya kurang tahu karena dapetnya sudah hilang kita cukainnya ini ada bekasnya saya lihat enggak ada bekasnya guys disini jangan lupa ya guys sebelum nonton terus videonya silahkan boleh di klik kolom di kolom komentar boleh di klik tanda like-nya guys karena itu gratis guys tadi pemutu biaya cuma butuh internet aja nah ini guys tampilannya guys HNO HND maksudnya HND Pratama sigaret-gatengis oke langsung aja lanjut ya guys ke buruk yang ketiga guys ini saya dapat pagi tadi masih agak basah guys karena kan kemarin sempet hujan juga nah sebelum bikin tinggal ini Grandville gold juga guys karena kali ini kita review rokok yang hitam tapi bukan buat dua ini juga dua puluh eh dulu pernah ke Grandville itu warna apa ya lupa guys ada Grandville ada Grandville ada Grandel ada Grandel ini diproduksi oleh PR Grandville karena basah kita bisa melihatnya gini saya buka aja manual oke guys tapi untuk bagian sini bagian gambarnya tetap-tipak penting guys jangan lupa sertakan dengan peringatannya biar makin meyakinkan kalau ini itu menurut ganteng kan ada buruk yang namanya anak-anak gitu loh guys ya itu biar yakin itu yang pembeli atau yang tonton video saya ini emang agak basah jadi jadi agak sulit untuk berhenti untuk tampilan depan dan belakangnya ini sama ya guys saya lihat dari realnya itu enggak ada perbedaan kalau nemu atau punya koleksi Grandville yang seperti ini kalau warnanya beda misalnya filter atau apa gitu komen deh di kolom komentar nanti saya akan mencari di internet saya punya top lanjut guys ke buruk yang terakhir kita review sayang sekali kita cuma review sedikit buruk guys karena stoknya sudah habis guys ini buruk yang terakhir kita review hari ini ini dapatnya saya kemarin guys supermona kita campur hatinya terusan-terusannya 20 superfilter guys ini terlalu kelihatan emang di layar kemudian seperti ini tampilannya cukup menarik belum ada buruk yang ada cat seperti papan caturnya gini mona dibuat dari tembakau pilihan dengan rasa yang halus gurih nifat dan kai rasa tersendiri ini punya 20 superbrudera ini terus ini untuk perusahaannya PR Langgeng Jaya SN Indonesia tepatnya perusahaannya di kabupaten atau kota mana itu yang tahu guys nah ini sudah ada pita cokengnya ini disini tertera harga oh ya guys gak ada guys wadah 7275 berdua murah karena biasanya itu rokok-rokok yang langka itu murah karena apa maksudnya bungkusnya yang langka itu murah-murah karena rokoknya kurang laku terjual guys jadi harganya tetap murah kalau rokok-rokok yang sering terjual itu biasanya harganya lebih mahar dan dianggap bungkusnya itu dianggap tidak langka nah bisa saja kan kalian beli itu rokoknya harganya Rp10.000 ini bungkusnya bisa dijual Rp20.000 padahal itu rokok dan bungkusnya itu Rp10.000 kalian masih jual bungkusnya aja nggak ada rokoknya itu bisa Rp10.000 sampai Rp20.000 guys kenapa karena ini masuk dalam koleksi dan lagi produk ya guys untuk rokok guys ini bagian depan seperti ini nggak ada tulisannya bersih mau nanya di samping ini ada tulisannya ini bagian belakang ya guys jangan lupa guys ini jadi review terakhir hari ini selesai ya guys itu tadi buruk yang sudah kita review semoga bermanfaat bagi kalian nah tentunya yang mau komen silahkan yang sopan tadi jangan komennya nggak selesai oke terima kasih teman-teman mau menonton video kali ini semoga videonya bermanfaat dari kalian tentunya menambah referensi buruk untuk koleksi kalian sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat maaf saya ulangi lagi dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih